Intro Dengan hashtag OOTD, pasti yang langsung muncul berbagai OOTD yang keren dan oke punya Yap, mulai dari artis, masyarakat biasa, mahasiswa atau mahasiswi sampai anak SMA pun pernah mengunggah postingan foto mereka dengan hashtag OOTD Dan menariknya dekat-dekat ini beauty vlogger asal Surabaya, Trixie Wilona ternyata juga mengalihkan OOTD dari Instagram ke dunia vlog Tapi OOTD alat Trixie beda, menurutnya banyak hal yang harus diperhatikan juga loh Jangan sampai kalian dibilang orang-orang jadi fashion disaster atau malah diejek dengan cara OOTD kalian nih Intro Kalau pengen tampil casual dan gak ribet, kalian cukup mengenakan kaos, jeans dan sepatu cats atau flat shoes karena itu udah membuat kamu terlihat menarik Tak jarang cewek yang tampil kalem dan biasa aja itu malah bisa terlihat lebih menarik di mata lelaki loh guys Dan seperti inilah OOTD alat Trixie Wilona Makeup yang dikenakan dalam OOTD sehari-hari cukup makeup yang natural saja Bedak tipis, eyeliner, lipstick atau lip balm cukup melengkapi OOTD-mu Kecuali jika OOTD kamu memang glamour, beda ceritanya nih Jangan lupa ya, sesuaikan makeup dengan outfit yang kalian kenakan Aku pake luaran tank top Jadi ini tank top yang udah aku punya lama dan udah aku sering pake Tapi aku suka banget Jadi aku pake kali ini Tapi kesannya pengen beda gitu Jadi aku pake daleman lagi Supaya keliatan lebih beda Aku pake ada lengannya, ada rufflenya sedikit Terus aku pakein sama ribet jeans Terus aku pakein sama tas aku yang super aku bawa kemana-mana tiap hari Sama udah flat shoes Karena memang aku pengen nyantai aja hari ini Sama jam Udah simple, less is more Eits, jangan salah loh Tapi tas yang kalian kenakan juga berpengaruh dengan OOTD yang kalian kenakan Jika outfit kamu casual, kamu cukup kenakan tas lempang atau tas punggung Aksesoris juga hal yang harus diperhatikan dalam OOTD Pilih aksesoris yang tidak terlalu bling-bling dan tidak terlalu polos jika outfitmu adalah outfit casual Dalam sebuah foto OOTD, pose juga harus diperhatikan loh guys Jangan sampai posemu di dalam foto malah membuat outfit yang kamu kenakan tidak terlihat jelas Cukup dengan foto seluruh badan agar outfit yang kamu pake terlihat keseluruhannya Nah itu tadi tips dan trik agar OOTD kamu tambah oke Dan jika kamu unggah ke media sosial, gak malu-maluin serta gak dibilang fashion disaster Selamat mencoba ya Terima kasih telah menonton